Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan dan perbincangan hangat usai mengunggah foto mesra dengan sang kekasih, Antonio D. Dola. Momen kebersamaan yang intim itu diunggah oleh Nikita Mirzani melalui akun jejaring media sosial Instagramnya, at Nikita Mirzani garis bawah 172. Dalam unggahan itu, terlihat siluet Nikita Mirzani yang tengah mencium Antonio D. Dola di pinggir pantai. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengunggah momen saat digendong Antonio D. Dola dengan pemandangan pantai serta langit sore yang menakjubkan. Kedua foto mesra itu, Nikita mengaku bahwa dirinya tengah jatuh cinta ke kekasih bulenya itu. Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa saat ini Antonio D. Dola membuatnya menjadi orang paling bahagia. Aku tidak pernah jatuh cinta begitu dalam. Saat aku di dekatmu, aku merasa sangat hidup. Anda membuat saya orang paling bahagia di dunia dan sakit membuat Anda sama, tulis Nikita Mirzani. Artis yang akrab di Sapa Nyai itu berharap hubungannya dengan Antonio D. Dola terus berlanjut selamanya. Tak lupa, Nikita Mirzani mengucapkan selamnat hari kasih sayang alias valentine untuk Antonio D. Dola di tulisannya tersebut. Semoga kisah cinta abadi kita mengalami lebih banyak hari valentine bersama. Aku akan selalu mencintaimu apapun yang terjadi. Selamat hari valentine, sayangku. Tulisan manis Nikita Mirzani itu tampaknya diabaikan oleh warganet. Pasalnya, kolom komentar penuh dengan hujatan untuk Nikita Mirzani dan Antonio D. Dola. Kebanyakan warganet justru nyinyir dan julid dengan foto mesra yang diunggah oleh Nikita Mirzani itu. Umur udah tua kelakuan gak berubah. Komentar warganet. Sibuk pacaran aja. Entah cowoknya kerja apa gak sih. Jujur kasihan aku liat si Loli suruh jualan live mulu di TikTok. Pegel tau ngomong berjam-jam. Anak harus kita bahagiakan. Bukan pacar yang kita bahagiakan. Tulis salah satu netizen. Cowoknya kelihatan dari kalangan orang susah. Sahut warganet lain. Terima kasih telah menonton.